Halo teman-teman, balik lagi bersama gue Arby. Kali ini gue akan melanjutkan materi gue yang sebelumnya ya. Terakhir itu kita sampai jenis-jenis dari elastisitas harga ya. Oke, selanjutnya itu jenis yang selanjutnya itu elastis sempurna ya. Nah, dalam elastis sempurna ini, bahwa perubahan permintaan itu tidak mempengaruhi tingkat harga. Ya, jadi apa? Perubahan permintaan ini tidak sama sekali mempengaruhi perubahan dari tingkat harganya. Ya, nanti gue jelasin ya. Atau disini secara matematis, persentase delta Q dan persentase delta P-nya sama dengan 0. Nah, elastis sempurna ini memiliki koefisien S sama dengan tak hingga. Ya, artinya apa? Bahwa perubahan harga itu tidak disebabkan oleh naik turunnya jumlah barang yang diminta. Ya, jadi apa? Harga di elastis sempurna itu tuh sifatnya konstan. Ya, harganya itu tidak berubah. Ya, jadi harga yang tidak berubah itu... Apa ya, bisa dibilang ya jumlah permintaannya itu berubah-ubah. Jadi, kayak ibaratnya apa ya? Bukan berbanding terbalik sih. Yang tadi gue bilang, bahwa naik turunnya dari jumlah barang yang diminta itu tidak mempengaruhi tingkat harga. Ya, jadi harganya itu konstan. Ya, jadi kalau misalnya contoh mudahnya itu ya dalam kehidupan sehari-hari itu misalnya contoh bumbu dapur. Ya, misalnya contoh barangnya ya, bumbu dapur. Bumbu dapur itu ya mungkin range harga Rp. 5.000 gitu ya. Ya, Rp. 5.000 gitu kan. Atau mungkin ya Rp. 10.000 kayak gitu ya. Harganya konstan nih, tetap. Tapi apa? Banyak banget yang ibu-ibu ya. Misalnya banyak banget ibu-ibu yang pengen membeli bumbu dapur kayak gitu. Jadi apa? Harga bumbu dapur itu tetap. Ya, jumlah barang yang dimintanya itu berubah. Ya, semakin banyak jumlah barang yang diminta itu tidak mempengaruhi tingkat harga. Jadi harga bumbu dapur itu tidak berubah. Ya, itu contohnya. Selanjutnya itu mengenai inelasi sempurna ya. Ya, kalau inelasi sempurna ini kebalikan dari elasi sempurna sih. Ya, jadi kalau dalam inelasi sempurna ya bahwa perubahan tingkat harga itu tidak mempengaruhi kuantitas yang diminta. Ya, atau tidak mempengaruhi permintaannya. Kalau tadi kan di inelasi sempurna itu kan perubahan permintaan tidak mempengaruhi tingkat harga. Nah, sedangkan kalau di inelasi sempurna itu perubahan tingkat harga tidak mempengaruhi kuantitas yang diminta ya. Atau permintaannya. Nah, atau secara matematis disini persentase delta Q-nya sama dengan 0 dan persentase delta P. Ya, nah, artinya apa? Dalam inelasi sempurna itu memiliki koefisien E sama dengan 0. Nah, E sama dengan 0 ini memiliki arti bahwa perubahan harga sama sekali tidak mempengaruhi kuantitas yang diminta. Kebalikan dari inelasi sempurna. Ya, jadi apa? Kalau di inelasi sempurna, kuantitas yang dimintanya itu konstan, sedangkan harganya itu berubah-ubah sifatnya. Ya, katakanlah contoh yang paling mudah itu obat. Ya kan? Kan obat itu kan harganya itu kan ya tergantung penyakitnya apa ya. Mungkin kalau penyakitnya itu parah, ya mungkin obatnya itu bisa mahal. Ya kan? Nah, itu merupakan contoh dari inelasi sempurna. Oke? Selanjutnya kita masuk ke hitungannya ya kali ini nih. Apa kali ini mungkin yang dibenci gitu ya. Dalam pelajaran ekonomi mungkin menyulitkan bagi kalian ya. Mungkin ada dua, apa ya, bisa dibilang dua materi di ekonomi yang menyulitkan yaitu materi mengenai kurva. Dan materi mengenai hitungan dalam ekonomi. Tapi apa? Hitungan di ekonomi ini ya sebenarnya itu enggak susah ya dibandingkan hitungan matematika kayak gitu. Masih lebih mudah kayak gitu. Ya, oke. Di sini rumus elastisitas harga itu ya jadi ada dua rumus elastisitas ya. Kalian, ini apa? Kalau kalian ingin mencari pakai rumus yang pertama itu persentase delta Q per persentase delta P. Gitu ya. Atau yang familiar ya atau yang sering dipakai ya oleh teman-teman gitu kan. Itu menggunakan rumus yang kedua ini yaitu delta Q per delta P dikali P per Q. Ya, kalian boleh pilih salah satu kayak gitu. Oke. Di sini gue punya contoh soal ya. Oke, sambil gue tulis contoh soalnya. Ya. Oke. Di sini misalnya gue tulis toko baju kekinian. Oke. Pada akhir tahun ya, itu katakanlah melakukan cuci kudang. Ya, untuk semua jenis baju. Ya, dari baju anak-anak sampai dewasa. Oke. Di sini misalnya kita fokus ke harga baju anak-anaknya ya. Oke, di sini harga baju anak-anak yang semulanya itu harganya Rp 50.000. Itu turun menjadi Rp 45.000. Nah, akibat adanya penurunan harga, maka jumlah permintaan baju anak-anak itu meningkat. Ya, dari 100 menjadi Rp 200. Oke. Oke, di sini langsung aja ya kita tulis rumusnya ya. Ini misalnya di sini gue tulis pakai rumus yang kedua. Ya. Kita cari nih koefisien elastisitasnya itu berapa sih kayak gitu. Oke. Di sini berarti pakai rumus yang kedua itu E sama dengan delta Ki per delta P dikali P per Ki. Oke. Di sini gue pakai P per Ki ini berarti gue pakai P1 sama Ki1 ya. Oke, delta Ki. Berarti delta Ki itu Ki2 min Ki1. Nah, tadi kan Ki2-nya itu kan 200. Ya. Sedangkan Ki1-nya itu 100. Lalu P2-nya itu 45.000. Lalu P2-nya itu 45.000 dan P1-nya itu 50.000. Oke. Tinggal kalian nanti kurangin ya. Lalu dikali P1 per Ki1. P1-nya itu kan 50.000 dan Ki1-nya 100 ya. Nah, 200 dikurang 100 itu kan 100. Ya. Per 45.000 min 50.000. Berarti kan min 5.000 ya. Oke. Dikali 50.000 per 100. Nah, ini jangan apa nih. Ini tinggal kalian coret-coret aja nih. Jangan langsung kalian kali ya. Nanti capek sendiri kalian. Kayak gitu. Ya, ini misalnya gue coret ya. 100 dengan 100. Itu kan 1. 1. Oke. Di sederhana lain ya. Min 5.000 bagi min 5.000 itu kan positif 1. 50.000 dibagi min 5.000 itu min 10. Maka hasilnya itu min 10. Nah, di sini min 10 itu masuk kategori elastis. Ya, masuk kategori elastis. Nah, kenapa minus itu masuk ke kategori elastis, Kak? Sedangkan elastis itu kan di video sebelumnya ya. Itu kan memiliki koefisien E lebih besar dari 1. Ya, seharusnya dia masuk kategori inelastis dong. Yang E kurang dari 1. Oke. Perlu kalian cermati ya. Perlu kalian ingat gitu ya. Bahwa dalam elastisitas, minus itu diabaikan. Ya. Jadi kalau misalnya, E sama dengan min 10 itu masuk kategori elastis. Kenapa? Pernah gak sih kalian itu ya, pergi ke warung ya kan? Pernah gak sih kalian pergi ke warung, misalnya kalian beli mie gitu. Atau beli minyak gitu ya. Beli mie deh. Beli mie gitu. Harganya, katakanlah mie itu kan normal harganya 3.500. Ya. Atau bukan 3.500. Misalnya 3.000 deh kayak gitu normalnya. Tapi apa? Pernah gak sih kalian pergi ke warung, beli mie, harganya itu negatif 3.000. Nah, apakah ada dalam transaksi harga, ya ataupun, bukan transaksi harga sih, apa? Dalam transaksi jual beli, kalian menemukan harga yang katakanlah itu minus. Ya, jatuhnya kan ngutang dong kalau misalnya minus kan. Nah, jadi apa? Dalam elastisitas, minus itu diabaikan. Ya, jadi apa? Kalau disini min 10 itu masuk kategori elastis. Lalu yang masuk kategori inelastis itu, yang kayak gimana? Kayak yang kurang dari 1. Nah, kalau kurang dari 1 itu bukan minus. Tapi apa? Yang kayak 0,0,1, 0,2, 0,3, sampai 0,1999. Yang pokoknya itu dia kurang dari 1 nilainya. Gitu ya. Itu yang perlu kalian ingat. Oke. Itu mengenai elastisitas harga. Selanjutnya kita masuk ke elastisitas pendapatan. Nah, bedanya apa? Kalau di dalam elastisitas pendapatan, itu pengaruh perubahan pendapatan terhadap kuantitas yang diminta. Beda ya kalau harga itu pengaruh si harganya terhadap kuantitas yang diminta. Sedangkan kalau misalnya elastisitas pendapatan, itu pengaruh perubahan pendapatan terhadap kuantitas yang diminta. Ini kita ngomongin yang dari sisi konsumennya ya. Atau disini, secara matematis, persentase delta ki per persentase delta y. Nah, y ini sebagai simbol pendapatan. Berarti persentase delta y berarti persentase dari perubahan pendapatannya. Nah, dalam elastisitas pendapatan itu mempunyai 3 kategori barang. Ya, disini gue klasifikasi ya. Apabila ya, atau jika nolnya kurang dari E, kurang dari 1, itu dinamakan barang normal. Nah, ini gue tulis dulu aja ya. Apa? Klasifikasi atau jenis dari elastisitas pendapatan, baru nanti gue jelasin konsepnya. Lalu yang kedua, jika E lebih besar dari 1, maka dinamakan barang mewah. Oke. Dan yang terakhir, jika E kurang dari nol, itu kategorinya adalah barang inferior. Itu maksudnya koefisien ya. Nol kurang dari n, kurang dari 1. Lalu E lebih besar dari 1, E kurang dari 1. Itu maksudnya koefisien. Oke, sekarang kita masuk ke konsepnya, biar kalian paham gitu ya. Oke, disini gue bikin ilustrasi ya. Misalnya contohnya ya, disini katakanlah, misalnya kita namakan Aisyah deh. Ya, ketika Aisyah kuliah di UGM, Aisyah mendapatkan uang saku ya, sebagai berikut. Oke, disini gue bikin, apa tuh namanya, 5 kolom ya. Ada kolom pendapatan, ada kolom bulan, ada kolom normal, maksudnya barang normal, inferior, dan barang mewahnya. Oke, untuk yang pertama, katakanlah pendapatannya itu 2 juta pada bulan Januari. Nah, ketika pendapatan Aisyah itu 2 juta, ya kan katakanlah dia itu dapat uang saku ya, dari orang tuanya 2 juta di bulan Januari, maka apa? Aisyah itu akan meningkatkan barang normal. Ya, jadi apa? Aisyah itu normal, misalnya Aisyah itu normal makan nasi sama ayam selama seminggu. Ya, barang normal, barang kebutuhan pokoknya Aisyah itu adalah nasi sama ayam, katakanlah. Barang inferiornya itu tidak ada, mewahnya juga nggak ada. Oke, sedangkan yang kedua itu adalah di bulan Februari ya, ketika pendapatan Aisyah itu 500 ribu di bulan Februari. Nah, uang saku atau pendapatan Aisyah langsung jatuh nih, yang tadi 2 juta, wah turun 1,5 juta, jadi 500 ribu. Kayak gitu. Nah, otomatis apa? Ya kan Aisyah itu udah nggak bisa nih mengonsumsi nasi sama ayam lagi selama seminggu. Akhirnya apa? Barang normal Aisyah itu turun. Dan Aisyah akan mencari barang yang kelasnya itu di bawah barang normal. Yang disebut dengan barang inferior. Ya, maka barang inferiornya itu meningkat. Katakanlah yang tadinya Aisyah itu terbiasa makan nasi sama ayam, ya kan? Karena pendapatannya menurun, diganti yang menjadi nasi sama tempe misalnya. Ya, otomatis barang wewahnya itu nggak bisa kebeli dong. Ya kan? Karena pendapatannya semakin berkurang. Oke, di bulan selanjutnya, katakanlah di bulan Maret ya, pendapatan Aisyah itu 4 juta. Oh, naiknya drastis banget nih. Yang dari 500 ribu naik menjadi 4 juta. Kayak gitu. Nah, otomatis kan katakanlah ya udah katakanlah nasi sama tempenya itu ditinggalin lagi kayak gitu. Ya kan? Aisyah kembali makan nasi sama ayam. Nah, di sini nasi sama ayam itu meningkat dan konstan. Nah, kenapa berbeda sama yang tadi 2 juta ya? Hanya meningkat doang. Kalau di 4 juta itu meningkat dan konstan. Kenapa? Karena dalam katakanlah ya, barang normal itu ya kepuasan konsumen untuk mengkonsumsi barang normal ya kan? Itu ada batasan ya atau memiliki batas maksimum. Ya, ketika Aisyah itu makan nasi sama ayam ya katakanlah normalnya apa? Misalnya Aisyah makan nasi sama ayam normalnya katakanlah selama seminggu itu butuh katakanlah 3 liter nasi dan 2 kg ayam misalnya ya. Atau kebanyakan deh misalnya 1 kg ayam aja kayak gitu normalnya. Nah, apakah ketika pendapatan Aisyah 4 juta Aisyah akan menambah jumlah kilogram ayamnya menjadi katakanlah 5 kg ayam dan 10 liter nasi ya sorry 10 liter beras kayak gitu. Ya kan? Enggak kan? Nah, jadi apa? Kalau barang normal konsumennya kayak gitu itu mempunyai batasan maksimum untuk mengkonsumsi barang normal. Ya, contoh mudahnya lagi misalnya ketika kalian minum air gitu kan. Kalau kalian merasakan minum gelas 1 gelas air ya itu katakanlah rasanya nikmat. Ketika kalian tuh katakanlah habis lari. Ya kan? Keliling lapangan. ketika kalian minum 1 gelas air itu enak banget. Tapi yang penting jika kalian terus minum gelas menambah ya menambah 1 gelas lagi menambah lagi 1 gelas lagi dan seterusnya katakanlah sampai gelas ke 10 pasti kepuasan kalian akan semakin berkurang. Nah itu adalah barang normal kayak gitu. Nah makanya barang inferiornya itu menurun dan barang mewahnya itu meningkat. Nah yang dibeli itu adalah barang mewahnya ketika pendapatan Aisyah itu naik drastis. Kayak gitu. Jadi normalnya itu meningkat dan konstan. Ya. Karena tadi Aisyah bisa membeli barang mewah ketika pendapatannya itu drastis. Nah makanya disini dibuktikan ya atau disini bisa kalian lihat melalui kurva angle gitu ya kurva angel disini ya kurva angle ya kurva angle disini merupakan kurva yang menggambarkan perubahan pendapatan terhadap konsumsi barang atau jasa ya. Ya angle curve disini angle curve ya angle curve disini ya itu dibagi katakanlah menjadi 3 kurva ya disini gue jelasin ya 3 kurva ada kurva untuk barang inferior oke disini gue gambar dulu kurva barang inferior yang vertical itu sebagai income nya ya ya oke disini vertical itu sebagai income nya atau gue simbolin Y nya ya Y simbol dari pendapatan lalu yang horizontal itu sebagai key nya jumlah barang yang dikonsumsi atau yang diminta oke nah ini kurva nya itu dia menurun dari kiri atas turun ke kanan bawah kenapa? karena semakin kecil income nya justru kalau di barang inferior jumlah barang yang dimintanya akan semakin naik oke lalu yang kedua itu kurva barang normal ya sama ini ya vertikal nya itu pendapatan Y simbolnya Y dan horizontal nya itu berarti sebagai key nya atau sumbu apa itu namanya key sumbu key nya itu berarti jumlah barang yang diminta atau jumlah barang yang dikonsumsi nah kalau misalnya dalam barang normal ketika pendapatannya meningkat awalnya dia meningkat awalnya dia meningkat tapi apa? meningkatnya itu nanti sampai batas tertentu ya itu menjadi batasan maksimum si konsumen dalam mengonsumsi barang normal ya jadi apa? jadi apa? dia itu naiknya ya nggak drastis naiknya sampai ke atas kayak gitu ya jadi apa? dia itu disini gue gambarin ya katakanlah dia itu ya ada parabolanya kayak gitu ya ada batas maksimumnya kayak gitu dan yang terakhir itu kurva barang mewahnya oke disini gue gambarin kurva barang mewahnya sama ya income income sebagai yang tadi vertikalnya kayak gitu ya garis vertikalnya dan horizontalnya itu keynya itu sebagai jumlah barang yang diminta atau yang dikonsumsi nah disini barang mewah gue gambarin menurut dalam kurva angle ya semakin besar pendapatannya maka barang mewah akan semakin banyak dibeli kenapa? karena kepuasan konsumen untuk membeli barang mewah itu nggak ada batas maksimumnya ya konsumen akan merasa puas ya ketika dia itu mengkonsumsi barang mewah dibandingkan barang normal kayak gitu gitu ya oke yang terakhir jenis elastisitas yang terakhir itu adalah elastisitas silang ya elastisitas silang ini itu menggambarkan hubungannya antara jumlah barang yang diminta terhadap perubahan harga barang lainnya oke disini dia itu membandingkan ya harga barang yang lain ya terhadap jumlah barang yang dimintanya kayak gitu atau disini secara matematis persentase delta key X per persentase delta key PY ya persentase delta key PY nah artinya apa dalam persentase kedua ya kedua hubungan barang tersebut itu mempunyai katakanlah keterkaitan meskipun mereka berbeda dari apa itu namanya barangnya ya berbeda ya nah disini apa mempunyai apa dalam elastisitas silang itu mempunyai dua jenis ada elastisitas silang yang positif ya ketika atau yang dinamakan dengan barang substitusi ya contohnya itu barang substitusi ya disini ketika harga ya atau disini gue simbolin ya ketika PY berarti ketika harga PY itu naik maka jumlah barang yang diminta key X itu naik gitu ya atau disini gue simbolin key X itu juga ikut naik nah disini apa contohnya misalnya kopi dengan teh deh substitusi nah ketika harga kopi naik ya kan maka kuantitas tehnya meningkat kenapa kuantitas tehnya meningkat kak karena apa konsumen melihat harga kopi lagi naik maka jumlah yang diminta terhadap kopi akan turun dan konsumen akan mencari barang substitusi dari kopi atau barang pengganti dari kopi misalnya teh nah disini dibuktikan secara matematis positif dibagi positif hasilnya positif kalian melihat melihatnya jangan ke jumlah barang yang dilihat kopinya ya tapi yang dilihat itu apa perbandingan harga kopi dengan jumlah barang yang diminta terhadap tehnya kayak gitu ya jumlah barang yang diminta tehnya ya maka disini P kopi naik akan mengakibatkan key kopi turun dan key teh akan meningkat oke yang terakhir itu ada elastisitas silang yang negatif ya disini gue simbolin ya atau itu masuknya ke barang komplementer ya kalau yang positif lagi substitusi kalau yang negatif itu komplementer ketika P y naik ya maka key x akan turun ya contohnya itu katakanlah gula sama teh nah gula itu komplementernya si teh nah ketika harga gula naik maka kuantitas teh akan turun oh harga gula lagi naik nih konsumen oh ketika harga gula naik konsumen akan mengurangi katakanlah apa minum teh katakanlah yang suka itu ya apa konsumen yang suka teh manis misalnya gitu kan nah disini apa ketika harga gula naik ya kan ini gue simbolin positif maka kuantitas teh turun negatif dan secara matematis positif dibagi negatif sama dengan negatif ya P gula naik akan mengakibatkan ki gula turun dan ki teh turun oke itu aja ya materi dari elastisitas kayak gitu ya apa tidak terlalu apa ya bisa dibilang ini tidak terlalu rumit dibandingkan materi di perminta dan penawarannya jadi karena ini hanya sedikit ya materinya kayak gitu kan dan materi itu sering keluar di soal SBMPTN ataupun mandiri kayak gitu ya pahamin konsepnya kayak gitu teliti untuk menghitung dan pahamin kurvanya juga kayak gitu ya apa itu aja dari gue ya apa pokoknya pantau terus channel dari alternativa ya oke terima kasih yo